Al-Fatihah Di masa tabi Beliau itu Senang banget dengan orang yang ahli masjid Terutama anak muda yang rajin ke masjid Ikut alim itu senang banget Bahkan dihafal wajah-wajahnya Sehingga ketika ada satu muridnya yang paling dekat dengan beliau Enggak hadir dalam majlis ilmu Akhirnya Syed bin Musayib Sekali-kalinya Datang ke rumah seorang murid Dan mendahulukan itu Daripada sholat berjamah Kan kita tahu Syed bin Musayib ini 50 tahun Gak pernah ninggalin sholat berjamah Selama 50 tahun itu Dapat takbiratul ihram bersama imam 40 tahunnya Sholat gak pernah ngeliat punggung orang Artinya di sholat pertama 30 tahunnya Mendengar azan di dalam masjid Gak pernah azan dia masih di luar Gak pernah tuh 30 tahun Azan di dalam masjid Sekali-kalinya dia Meninggalkan semua itu Gara-gara datang ke rumah muridnya Yang tidak hadir dalam majlis ilmu Datang ke rumah muridnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata muridnya di dalam rumah Siapa? Orang Arab suka gitu Man Said mengatakan Said Di masjid lagi azan Ini Bertamu Said Kata sheikh ini Kemudian muridnya bilang Saya tuh lagi ingat-ingat Ada berapa banyak Said di kota Madinah Karena saya gak kepikiran Kalau itu Said ibn Musayib Saya ingat semuanya Said bin ini Said bin ini Said bin ini Ada 10 Said Semuanya saya ingat Kecuali Said bin Musayib Kenapa? Gak pernah menduga Kalau itu Said ibn Musayib Soalnya Said ibn Musayib itu Gak mungkin pergi ke rumah Seseorang ketika azan Gak mungkin Pasti dia akan mendahulukan Salat dari maaf Baru beres itu Murus yang lain Tapi Pas dibuka Ternyata Said ibn Musayib Kaget Pasti ada berita besar banget nih Lalu Said ibn Musayib bilang Wahai anak muda Kenapa kamu tidak hadir Dalam majlis ilmu Saya kurang sehat ya sheikh Kamu tidak punya pendamping? Tidak punya Salamin saya Ya Apa ya sheikh? Kamu akan menikah dengan putri saya Langsung tuh Wah ini mertua keren banget Kalau kayak gini Tunggu disini Kata sheikh Said Langsung pergi ke musjid Solat dulu Selesai solat Langsung balik Bawa putrinya Dan bawa dua saksi Ditodong coba Nikah todongan Ini benar-benar Bukan on progress ya Udah langsung nih Bawa saksi Bawa putrinya Gak tau gimana Cara ngebujuk putrinya juga ya Orang dulu mah Solehah-solehah Jadi gak perlu liat dulu Boleh liat instagramnya dulu Gak 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 Langsung aja Datang Nama muridnya siapa gitu Ya Muhammad Misalnya Sudah dibukain pintu Masuk semuanya ke rumah Salamin Salamin Saya nikahkan putri saya dengan kamu Dengan mahan Hafalan Al-Quran yang kamu hafal Dan seterusnya Dia Saya terima deh Saya terima Mungkin awal-awalnya Dia masih kagok-kagok gitu Saksi-saksi bilang Bilang Saya gak Tidak Gak asah Kenapa Soalnya gak bersambung Kan gitu ya Suka gitu ya Makanya pas nikah Saya emang juga Karena takut gak asah Udah modalnya kurang Gak asah pula kan Udah saya pake teks aja deh Ustadz Menikahnya pake teks loh Jadi pas Saya terima nikahnya Eh entar nih Di scroll dulu Jadi Sayyib Sayyib Langsung Meakatkan putrinya Kemudian diterima Hari itu juga Dia nikahkan putrinya Dengan muridnya Gampang urusannya Gak bertel-tel ya Bikin kartu undangan dulu Iktilaf dulu Warna kartu undangan Yang cewek pengennya Girly Warna pink Yang cowok pengen street Warnanya hitam Abu-abu Terus yang Mertua pengen Misalnya Di gedung ini Yang kita pengennya Di gedung itu Lama sekali prosesnya Untuk berhijrah saja Lama Allah mengatakan Muroh goman kathir Banyak kemudahan Wasa'ah Banyak kelapangan Allah itu melapangkan kita Untuk berhijrah Tinggal hijrah aja Ganti aja status Saya sering bilang Nikah itu sebetulnya Bukan masalah sama sekali Bukan masalah sama sekali Jadi orang gak perlu Mempertimbangkan untuk nikah Hanya perlu Memilih Mempertimbangkan mah gak perlu Memilih aja Ini nikah gak ya Nikah gak usah Nikah Cuma tinggal pilih Memilih Dengan istikharah Minta istifta Kepada Allah Ya Allah Ikatkan hati saya Kepada orang yang tepat Segampang itu Sebetulnya Datang aja Orang kita niatnya Pengen ibadah kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa ya deh Saya pengen ibadah pak Ibadah Ibadah gimana deh Boleh saya duduk dulu pak Kita bicara baik-baik Secara kekeluargaan Kalau berdiri 99 cahaya di langit Eropa Begitu deh Kan nikahnya di luar negeri tuh Nikahnya pun Saya di Mekah Istri saya di Cairo Jadi nikahnya Enggak barengan Istri saya di Cairo Nunggu-nunggu gitu Siangnya dia tanya Nanti malam Jadi Jadi Sabar ya Gitu Lalu telepon ya Saya udah di Saudi Waktu itu lagi haji Setelah saya mertua Saya haji Saya Wah baik-baikan tuh Sama mertua Begitu dia datang Dari Indonesia Turun pesawat Langsung saya tunggu di bandara Begitu dia naik Langsung saya Tunjukin Jadi gait Gait dadakan Langsung jadi gait Saya tunjukin Sehingga mertua saya Wah ini bener nih Calon menantu yang ideal nih Gak tau dia Kalau saya minjem duit anaknya 5 juta Nah gitu Pas udah selesaikan Gak boleh menikahkan Ketika sedang berhaji ya Selesai haji semuanya Udah Arafah Udah Apa Tauhifatah Udah beres Langsung saya minta Mandanya Abah Abah Kapan itu acaranya Gitu Oh iya ya sebentar Saya mau ngambil umurah dulu Aduh Umurah lagi Lama ini Nunda lagi satu hari Hari yang kedua Abah udah bisa sekarang Oh iya ya ayo Kita ke masjid haram Selesai Tauhf sunnah Langsung naik ke satu pojok masjid Saya nikahkan Saya terima nikahnya Langsung telepon Panggilannya Hai Sayang Udah berubah Kalau belum nikah Uhti Nah gitu tuh panggilnya Kalau orang Mesir Maya Kalau disini mah Sis gitu ya Uhti mah Sis Pertama sis Abis itu jadi Bebek Ini karena udah berubah Berubah status Langsung dia Hore-hore gitu Di Mesir Dia Alhamdulillah Kita udah sah Wah itu luar biasa Dia langsung suju syukur Selesai sah Sama temen-temennya Cuma Apa Makan beberapa butir kurma Alam mahasiswa gitu Saya udah selesai aja gitu Udah beres Kayak Maaf Sesederhana itu Kayak disunan doang Cepet banget Udah selesai Pulang ke Cairo Sebulan kemudian Baru pulang ke Cairo Kita langsung Malam pertama ketemu tuh Masih belum bisa Ke satu rumah Karena kita masih Berstatus mahasiswa Dan punya asrama Masih-masih Jadi kita ketemunya Di ruang Untuk Apa Tamunya asrama Saya jadi tamu gitu Datang Wah ini istri saya Lagi datang Berkata-kata saya Masudah dekat Kita makan dimana sekarang Yaudah kita Yang dekat aja Tempat pertama kita ketemu Di Kebab Turki Dan dulu gara-gara Di Kebab Turki itu kan Saya salah ngambil plastik Salah ngambil Apa Kantong Jadinya Oh ternyata kantong Punya calon istri saya Tapi bukan Salah beneran Salah disengaja Oh iya kita makan disitu aja Kebab Turki Sama ada namanya Kibdah-kibdah itu Roti di dalamnya itu Dikasih hati Karena kita main hati Jadi makannya Makan hati Makan disitu Udah gitu pulang Masing-masing ke asrama Bayangin udah nikah Pulang ke asrama Itu hal yang paling menyakitkan Udah nikah Masih suruh pulang sendiri-sendiri Itu paling menyakitkan Dalam hidup saya tuh Bersabar Seminggu kita ngurus Untuk surat-surat resmi Biar boleh keluar dari asrama Seminggu Bayangin bersabar Seminggu Ya gimana lagi ya Tahajud aja tiap malam Karena Ini udah lebih berat Daripada jomblo Jomblo udah jelas Udah pugu gitu ya Kalau ini Gak Gak jelas gini nih Statusnya nih Kita udah halal loh Iya sih Terus gimana dong Ya gitu deh Akhirnya gak Setelah seminggu Akhirnya kita nyari kontrakan Nemu kontrakan Ya Alhamdulillah Allah mudahin banget Kontrakan yang biasanya Harganya sekitar Seribu pound Seribu pound itu Tiga juta Kita dapet Empat ratus pound Satu jutaan lah Untuk Apa Satu tahun Itu kurang banget Dan ada tiga kamar Sementara kita cuma Cuma berdua Udah aja Pas masuk kontrakan Kita Dimudahin banget Semua Allah udah Jalan-jalan Keliling-keliling Cairo Ke Hurgada Ke Alexandria Ke apa Benteng Salahuddin Ke benteng ceritanya Terus ke piramid Wah keliling-keliling aja Sampai ada adegan Kejar-kejaran Apa Trem gitu Kayak MRT Kalo di Apa Di Singapura Jadi Karena memang kita baru awal nikah Belum terlalu kenal karakternya Saya orang acah lagi Waktu itu masih Acah banget lah ya Masih Ngomongnya mah Belak-belakang Jelep gitu Dia Orang Jawa yang Ada Tata keramanya Pas saya ngomong Menurut saya gak kasar Menurut dia kasar Kok ngomongnya gitu sih Apaan Emang ada apa Gitu Saya gak ngerasa Kalo saya salah Emang masalahnya apa Dosa saya apa Kayak gitu-gitu Sosok sinetran gitu deh Dosa saya apa Kamu gak tau dosa kamu Udah kamu gitu Panjang akhirnya Udah aja Padahal waktu itu Mau ke kebun binatang Akhirnya dia naik kereta Kebetulan keretanya tuh Bukan MRT yang cepet Kayak di Kayak di Singapura Dia kereta Dalam kota yang lambat banget gitu Jadi kita jalan juga Sama dengan dia Cuman kan malah Saking lambatnya tuh Mungkin Kalo di film-film Di Jerman juga ada kereta kayak gitu Yang di tengah kota lambat Nah naik itu udah Di gerbong paling depan Saya kan di belakang Tadi masih ngambang-ngambang gitu Akhirnya Aduh Ketinggalan sendiri Kejar juga Kejar tapi gerbong belakang Jadi kita di jendela gini-ginian Liatin Dia turun gak ya Dia turun gak ya Kalo dia turun Saya turun Kalo dia gak turun Saya tungguin Begitu dia turun Saya langsung turun Akhirnya kita pergi ke Kayak disini mah Jonas Foto Foto pernikahan Itu baru foto pernikahan Dalam karan lagi kayak gitu Jadi foto kita tuh Lucu banget Foto nikah tuh Orang lagi bahagia Tapi wajahnya bete Gara-gara tadi ada yang keliru Terus kita jalan lagi Liat sungai Nil Kemudian makan Apa Jagung bakar di Apa Pesisir sungai Nil Wah 99 cahaya langit Eropa Saya nonton itu Ah saya mah udah ngalamin Sesederhana itu Tapi Alhamdulillah Allah kasih rezeki Karena saya di Saudi juga Selain haji juga Apa Jadi pekerja Karena semangat nikah Saya eh Kerjanya apa Jadi kuli Kuli travel Ngangkut-ngangkut Koper Jamah haji Saya angkutin Dulu saya gak gini Lumayan dulu Karena sering ngangkut-ngangkut Koper Wah Ngangkut koper yang beratnya Itu Paling Paling Terima kasih telah menonton